Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma shali'ala sayyidina Muhammad Wala'ali sayyidina Muhammad Kawan-kawan, saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan Beberapa orang subscriber ya Jadi pertanyaannya Ada beberapa macam, tapi saya coba Kerucutkan ke mungkin Dua atau tiga poin ya Jadi yang pertama begini Ini jangan bingung dengan rangkaian ini dulu ya Dengarkan dulu Apa yang saya katakan Jadi pertanyaan yang pertama ini adalah Seseorang memiliki usaha kamar kos Tentu saja kamarnya ini lebih dari satu Bisa dua atau tiga Nanti kita akan bikin simulasinya Nah, sumber airnya Ini dari pump Nah, tentu saja Penghuninya ini kan macam-macam Ada yang cewek, ada yang cowok Biasanya cewek itu konsumsi airnya Lebih banyak Nah, sehingga pemilik kos ini Ingin agar masing-masing kamar Itu membayar Tagian air Itu sesuai penggunaannya masing-masing Ya, jadi Menurut dia Tidak adil kan kalau Pemakaiannya sedikit Tapi ditagi sama dengan Yang memakai banyak Gitu ya Nah, sebetulnya ini gampang ya Kalau sumber airnya ini Dari pump Ya, maka tinggal dibagi Secara proporsional aja Bagaimana caranya Ya, tentu saja Masing-masing kamar harus Pertama dipasangin meteran dulu Ya Nah, selanjutnya tinggal dibagi Misalkan tagian bulan itu 500 ribu gitu ya Tinggal dibagi Sesuai dengan angka Yang tertera di masing-masing meteran Bagaimana caranya Nanti kita akan bahas di papan tulis ya Sekarang Saya akan ke pertanyaan berikutnya Nah, pertanyaan berikutnya adalah Tetap ya Kamar kos tadi Tapi sumber airnya dari sumur Gitu ya Nah, kalau dari sumur Tentu saja Yang mau ditagiikan adalah Tagian listriknya Karena Pempa air itu kan Memakai listrik ya Nah, bagaimana caranya Agar tagian listrik itu Bisa dibagi secara Adil Secara proporsional Ya, kepada masing-masing Pemakai air Gitu ya Adil di sini Bukan berarti sama ya Adil adalah Sesuai dengan penggunaannya Kalau yang menggunakan banyak Tentu harus menanggung Biaya listrik yang lebih banyak Kan gitu ya Bagaimana caranya Nah Ini caranya Ya, kan Yang pertama Seperti tadi juga sama Ya Tiap kamar harus memiliki Metran Ya Nah, dari metran lah Nanti kita akan tahu Ya, masing-masing kamar itu Berapa penggunaannya Nanti kita akan buat simulasinya juga Tapi yang jelas Dari pompa air ya Kanon Itu Langsung dicabangkan ke masing-masing kamar itu Dan masing-masing kamar sebelum masuk itu Dikasih metran masing-masing ya Nah, metran ini Lokasinya boleh saja dekat pompa di sini Atau misalkan Di dekat pintu masuk Kamar masing-masing Nah, terserah ya Yang penting jalurnya Ini untuk kamar satu Misalkan Terus ini Untuk kamar dua Selanjutnya Kalau tiga kamar ya Ada untuk kamar tiga Kamar empat Dan selanjutnya Seperti itu ya Nah, kemudian Bagaimana menghitung Tarif listriknya Sedangkan listrik di rumah Kan tidak hanya dipakai Untuk menyalakan pompa saja Lalu bagaimana mengetahui Konsumsi listrik Termasuk biaya listrik Dari penggunaan pompa ini Nah, di sinilah kita butuh alat ya Nah, di sini Untuk gampangnya ya Kanon Saya memakai smart switch ini ya Ini smart switch Merknya Cardoneo Sebetulnya merknya banyak sekali ya Yang penting Ketika kalian membeli smart switch Kalian Harus tahu fiturnya Apakah dia dilengkapi dengan Perhitungan daya atau tidak Ya, di sini Saya sudah membeli Disertai dengan Fitur Menghitung daya Ya, nanti akan saya tunjukkan Bagaimana caranya Ya, kanon Oh ya, nanti saya akan Tidak akan menunjukkan Bagaimana secara detail Cara Menginstall ini Ya, kanon Yang jelas Persaratannya Kalian harus punya wifi Yang bisa dijangkau Oleh Smart switch ini Kemudian Yang kedua Kalian juga harus punya Handphone Android Ya, misalkan Jadi Handphone kalian nanti itu Dipakai untuk Menyalakan dan mematikan ini Sekaligus Juga Menghitung dayanya Ya Nah, dari daya yang Kalian hitung tadi itu Kalian bisa mengetahui Berapa konsumsi Daya dari Pompa ini Ya, kemudian Kita bisa menghitung Berapa biayanya Nah, untuk praktek Perhitungan biayanya Nanti saya akan peragakan Di papan tulis Ya Tapi untuk memperagakan Bagaimana pemakaian ini Sebentar lagi Akan saya peragakan Di sini Nah, kalau kalian ingin tahu Secara detail Bagaimana cara install ini Ini dulu sudah pernah Saya bahas Di video saya sebelumnya Ya Nanti linknya Silahkan kalian temukan Di bawah video ini Ada kolom deskripsi Saya usahakan Saya taruh linknya Di sana Baik Sekarang kita akan Peragakan ya Bagaimana Cara mengambil data Mengambil data Penggunaan daya Dari pompa ini Ya, sekarang Saya akan ambil Colokan listrik Ya Baik Perhatikan ya Jadi ini Ini jangan dicolok langsung Ya Kalau dicolok langsung Kita tidak tahu Dayanya bagaimana Ngukurnya Tapi ini dicolok dulu Pakai smart switch Seperti ini Baru Ini ke pompa Nah, seperti ini Ya Sekarang saya akan tunjukkan Ya Bahwa switch ini Bisa saya kontrol Menggunakan handphone Saya ambil dulu handphone Baik Perhatikan ya Kauan-kauan Saya sudah bawa handphone Sekarang saya akan Nyalakan pompa Bismillah Nyala ya Kalau mau matikan bisa Nah, mati Tapi Saya ingin Nyala Kemudian kita akan Coba Memakai air Di sana ya Kauan-kauan Anggap itu air Masing-masing Masuk ke kamar 1 Sama kamar 2 Oke, sekarang Mampas dalam kondisi Nyala Jadi pemakaiannya Ya sudah Anggap saja ini Masing-masing kamar kos Ya, kan Memakai Nah, kayak gini Kemudian Kamar nomor 2 Juga pakai Nah, setiap kali Saya membuka Keran di sini Tentu saja Air Itu Memutar meteran Di sini ya Sehingga nanti angkanya Akan berubah Maka dari situlah Nanti kita bisa Menageh Biaya pemakaian listrik Untuk pompa ini Baiklah, sampai sini Seharusnya kalian tidak Kesulitan ya Memahami Perpipaannya Yang jelas Dari pompa Itu ya Dibagi saja ke kamar-kamar Sejumlah kamar yang ada Misalkan 2 ya sudah Dibagi 2 Kalau ada 5 ya Dibagi 5 Gitu saja ya Baiklah, sekarang Kita coba hitung ya Kita coba Kasus pertama Yaitu Kalau sumber airnya Menggunakan air pump Nah, anggaplah Tagihan air pump Di bulan ini Adalah 100 ribu rupiah Kemudian Kamar yang Memakai 2 kamar kos saja Misalkan Kamar 1 Pemakaiannya 15 meter kubik Misalkan Kemudian Kamar 2 Pemakaiannya Adalah 10 meter kubik Nah, bagaimana Cara menghitungnya Untuk Membagi biaya Kepada masing-masing Kamar Caranya Ya, kita pakai Ilmu matematika Kita jaman SD ya Karena kan Perhatikan Untuk kamar nomor 1 Cara menghitungnya Adalah 15 Dibagi 15 Ditambah 10 Ya Karena Total pemakaian Adalah 15 Tambah 10 meter Kubik Ya Kemudian Dikalikan 100 ribu Ya Ini bisa kita Sederhanakan lagi ya Yaitu 15 Dibagi 25 Kali 100 ribu Nah Di sini Ini bisa kita coret Ya Lalu Di sini kita coret Jadi 4 ribu Ya Yang masih bingung Belajar lagi Matematika Kita buka Buka lagi Buku SD Ini sekarang Berarti Sudah sederhana ya Tinggal 15 Kali 4 ribu Sama dengan Berapa 60 ribu Berarti Ini Bayarnya Adalah 60 ribu Nah Sudah tua Belajar lagi ya Silahkan pinjam Buku Anaknya Nah Ternyata Ilmu Matematika Yang kita pelajari Waktu SD SMP SMA Ternyata Berguna ya Jadi Jadi saya ingat Dulu pernah ada Teman-teman yang Suka bertanya Kita ini Diajarin Pembagian Kayak gini Apa sih gunanya Nah Ternyata Ketika kita Sudah dewasa Ternyata Kita membutuhkan Baik Sekarang Saya akan Tingkatkan Kasusnya Misalkan Kamarnya Lebih dari 2 Anggaplah 3 Nanti Rumus ini Bisa kalian Pakai untuk 4 Untuk 5 Atau Sampai 10 Kamar Atau 20 Kamar Sekalipun Sama Sama Yang penting Kalian Tahu Polanya Anggap tagian Bulan ini Tetap sama Rp100.000 Lalu ada 3 kamar Kamar 1 Misalkan Anggaplah Dia habis 15 m3 Kemudian Kamar 2 Dia habis Misalkan 10 m3 Kemudian Kamar 3 Dia habis 20 m3 Anggap ya Nah Lalu bagaimana Pembagian Biayanya Tetap Kita ambil Contoh Yang nomor 1 Dulu Nomor 1 Jadi Cara Menghitungnya Adalah 15 Dibagi 15 Tambah 10 Tambah 20 Kali 10.000 Saya tulis 10k Biar Tidak terlalu Panjang Kemudian Disini Kita Sederhanakan Lagi 15 Per 15 Tambah Ini Berapa 45 Gitu Nah Kali Eh maaf Tadi 100k 100.000 Oke Saya tulis Sajalah 100.000 Biar Tidak Salah Orang Udah Tua Ini Agak Lupa Baik Selanjutnya Tinggal Kita Kalikan Aja Nah Ini Karena 15 Per 45 Ini Adalah Sepertiga Kalau Dikalikan 100.000 Maka Hasilnya Nanti Adalah Nah Ini Baru Kita Pakai Kalkulator Karena Ini Ada Koma Komanya Nanti Jadi Ini Sama Dengan 100.000 Dibagi Tiga Sama Dengan 33.000 Koma 3333 33.333 Rupiah Oke Gak Apa Kita Tulis Apa Adanya Dulu Ya 33.333 3333 Oke Selanjutnya Maka Kita Kerjakan Yang Nomor Dua Yang Nomor Dua Cara Menghitungnya Adalah 10 Dibagi Sama Ya Pembagiannya Tadi Kita Gak Usah Tulis Lengkap Langsung Aja Dibagi 45 X 100.000 100 K Oke Kemudian Disini Kita Sederanakan Ya 10 Per 45 Ini Kalau Sama Sama Kita Bagi 5 Ya Itu Sini Tinggal 2 Ini Kalau Dibagi 5 Tinggal 9 Ya Maka Hasilnya Adalah 200.000 Dibagi 9 Sama Dengan Berapa Ini Pecahan Juga 200.000 Dibagi 9 Sama Dengan 22.222 Nah Disini 22.222 Nah Nah Sekarang Kamar 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 Ketiga Ya Gampang Aja Kalau Ini 10 Aja Dapatnya Segini Kalau 20 Berarti Dua Kalinya Berarti 44.444 Kalau Kalian Jumlahkan Ini Hasil Berhitungannya Ya Kanawan Pasti 100.000 Silahkan Nanti Kalau Paling Kurang Satu Angka Baik Sekarang Kita Bicarakan Kasus Kedua Yaitu Yang Menggunakan Pompa Air Nah Meskipun Menggunakan Pompa Air Pembagiannya Tetap Untuk Kamar Kamar Kita Tetap Harus Menggunakan Meteran Jadi Seolah Kita Memiliki Pump Pribadi Sebelum Saya Lanjutkan Kalau Kalian Memasang Meteran Air Usahakan Posisinya Seperti Ini Horizontal Jangan Dimiringkan Seperti Ini Apalagi Vertikal Seperti Ini Karena Saya Sudah Coba Hasil Pengukurannya Menjadi Tidak Akurat Kalian Mungkin Akan Rugi Kalau Kalian Pasangkan Miring Seperti Ini Apalagi Yang Model Vertikal Seperti Ini Baik Kita Lanjutkan Pertama Seperti Tadi Saya Bilang Ketahui Dulu Tagian Listrik Jadi Tagian Listrik Berapa Misalkan Pada Bulan Itu Tagian Listrik Kalian Anggaplah 500.000 Nah Dari Mana Kita Tahu Penggunaan Pompa Untuk Menyuplai Air Ke Kamar Kamar Kos Kan Tidak Disebutkan Di tagian Tersebut Nah Inilah Gunanya Tadi Kita Menggunakan Smart Switch Ketika Ketika Kalian Menggunakan Smart Switch Ini Maka Kalian Akan Membuka Aplikasi Terus Menemukan Pemakaian Listrik Yang Melalui Smart Switch Ini Yang Mana Dalam hal Ini Listrik Yang Dipakai Oleh Pompa Karena Smart Switch Ini Hanya Dipakai Untuk Pompa Nah Disini Saya Beri Screenshot Ya Kan Nanti Akan Saya Tampilkan Disini Cuman Pembacaannya Adalah Disini Saya Udah Uji Coba Saya Menggunakan Pompa Dalam Waktu Satu Bulan Itu Pemakaian KWH Adalah 58,45 KWH Nah Baik Sekarang Kita Akan Hitung 58,45 Itu Kalau Dirupiahkan Berapa Kalau Dirupakan Tagihan Pertama Kalian Harus Cari Informasi Dulu Tagihan Listrik Kalian Itu Berapa Ini Saya Pakai Contoh Misalkan Rumah Kalian Itu Memakai Listrik Rumah Tangga Yang Dayanya 1300 Sampai 2200 Maka Harganya Adalah 1444,7 Rupiah Rupiah Ini Kali Kali Ini Coba Saya Hitung Sekarang Ternyata Hasil Perkalian Ini Dan Ini Adalah 84.442 Rupiah Itu Kawan Jadi Sekarang Kita Tahu Bahwa Listrik Yang Digunakan Pompa Adalah 84.442 Oke Sekarang Saya Hapus Berarti Kita Tahu Tagihan Listrik Pompa Saja Tagihan Listrik Pompa Saja 84.442 Oke Sekarang Saya Hapus Di Sini Nah Sekarang Berarti Kalian Harus Baca Meteran Masing-masing Kamar Kembali Saya Bikin Contoh Kamarnya Hanya Dua Saja Misalkan Kamar Satu Kamar Dua Misalkan Kamar Satu Tadi Pemakaian Kita Anggap Ini 10 Meter Kubik Kemudian Kamar Dua 15 Meter Kubik Ya Maka Bagaimana Cara Menghitungnya Kamar Satu Berarti Caranya Adalah 10 Dibagi 10 Tambah 15 Kali 84 Dan Seterusnya Ya 84 Ini Seterusnya Tidak Nelusnya Lengkap Terus Kita Lanjutkan Seteranakan 10 Per 25 Kali 84 1000 Sekian Sekian Kemudian Disini Kalau Kita Sederanakan Menjadi Dua Kalau Kita Bagi Lima Ini Adalah 2 Per Lima Atau 0,4 Bagi kalian yang bingung Belajar lagi pecahan Tidak tahu ini dulu SD atau SMP Kali 84 1442 Oke karena pecahan Coba saya hitung Hasilnya adalah Sini 33.776 Rupiah Kemudian berarti yang ini Bayar berapa tinggal ini dikurangi Ini ya Berarti yang Kamar 2 membayar Rp50.665 Oke Kalau kedua ini Kalian totalkan Ya akan sama dengan ini ya Beda-beda satu angka aja Paling ya belakangnya Baik jadi seperti itu Kesimpulannya Ya untuk kasus yang Ini tadi Kasus yang kedua Yang menggunakan Pompa air Ya Yang pertama tadi stepnya apa Kalian harus bisa Ngitung dulu Tagian listrik khusus pompa Ya yaitu Dengan cara melihat aplikasi Kemudian Kalian kalikan dengan Harga yang berlaku PLN pada saat ini Ya Nah hasilnya tadi Kita udah dapatkan Rp84.000 sekian-sekian Habis itu Cara pembagian ke kamarnya Ya seperti yang Awal tadi Sama aja Kurang lebih ya Caranya ya dihitung Seperti ini tadi Terus menghasilkan Kamar 1 Bulan ini Harus membayar Rp33.000 sekian Sedangkan kamar 2 Membayar Rp50.000 sekian-sekian Jadi seperti itu Seharusnya mudah ya Kalau mungkin bulan pertama Kalian masih agak bingung-bingung Tapi bulan-bulan berikutnya Harusnya kalian bisa Lebih lancar untuk Menghitung seperti ini Nah bagi kalian yang punya anak Yang mungkin bisa Microsoft Excel gitu ya Kalian bisa menyuruh mereka Untuk membuatkan rumus ya Sehingga Ya nanti Selanjutnya kalian gak usah Hitung-hitung seperti ini Ya tinggal masukkan Angka-angka ya Meterannya berapa Bulan ini Kemudian KWH-nya berapa Bulan ini Habis itu nanti Akan menghasilkan Hasil seperti ini Sehingga Gampang tinggal nagih Kamar 1 Kalian bulan ini Bayar air sekian Kamar 2 Bulan ini Kalian bayar air sekian Seperti itu Nah sekarang Kita akan membahas ya Pertanyaan yang ketiga Yaitu Ini bukan tentang Kamar kos lagi Ini adalah tentang Dua rumah tangga Yang memanfaatkan Satu buah pompa saja Tapi karena Mereka ingin Menanggung biaya Pemakaian pompa itu Oleh rumah tangga Masing-masing Sehingga mereka Listriknya itu Bingung ya Mau nyolok kesana Atau nyolok kesana Jadi sekarang Tidak usah Bingung lagi ya Salah satu rumah Bisa menanggung Listriknya dulu Kemudian Hasil Tagiannya Nanti bisa dibagi Secara adil Seperti ini ya Tergantung pemakaian Masing-masing Tapi tetap saja Yaitu menggunakan Meteran tadi Ya Tentu saja Sangat jauh Lebih murah Ya Untuk membeli Meteran Daripada Membeli pompa baru Ya Sehingga Kalau ada Dua rumah tangga Yang ingin menghemat Daripada membeli Dua pompa Ya bisa Satu pompa Tetap digunakan Kemudian Pembagian biayanya Dengan menggunakan Meteran air Ya Seperti itu Kemudian Pemakaian listriknya Juga Tidak perlu Pindah-pindah ya Ini ke Meteran Listrikku Yang ini ke meteran listrikku Tidak usah Salah satu saja Yang menjadi adminnya Ibaratnya Nah yang menjadi adminnya Ini nanti akan Ya Membayar ke PLN dulu Misalkan Tagian tiap bulannya Kemudian Berdasarkan perhitungan Yang seperti ini Kemudian bisa Saling berbagi Ya Maksudnya Sharing Kamu bayar segini Saya bayar segini Kayak gitu Oke sekarang Bagi kalian yang ingin Tahu bagaimana Cara membuat program Sederhana memakai Excel Saya contohkan aja ya Dengan kasus yang sama Dengan tadi Nanti kita lihat Apakah angkanya Akan sama dengan sini Harusnya sama Kayak Kalau bikin programnya Benar ya Oke kita mulai Dari data yang kita ketahui Dulu yaitu Tagian PLN Sebenarnya tagian PLN ini Tidak harus dicantumkan Tidak apa-apa ya Tapi tidak apa-apa lah Terus penggunaan Terus tarif listrik Ini semua datanya Diketahui Kemudian Biaya listrik pompa Ini belum diketahui Ya Kemudian yang diketahui Juga tadi Meteran Kamar 1 K1 aja Saya tulis Kemudian Meteran Kamar 2 Kemudian Yang kita cari hasilnya Nanti adalah Biaya Yang ditanggung Kamar 1 Sama biaya yang ditanggung Kamar 2 Seperti itu Coba kita rapikan dulu Kolomnya Kemudian Kita kasih warna dulu ya Yang kita cari ini adalah Biaya K1 dan K2 Maka Saya kasih warna Kuning ya Karena ini Biar Mencolok Kemudian Data yang kita tahu Adalah tagian BLN Penggunaan listrik pompa Tarif listrik Ini kita ketahui semua Maka Saya kasih warna Hijau aja ya Coba ya Oke Kemudian Biaya listrik pompa Ini nanti Kita hitung Ya Maka Saya kasih warna Biru aja ya Kemudian Meteran K1 dan K2 Ini juga diketahui ya Karena bisa dibaca Dari Pembacaan Meteran Maka Saya kasih warna Hijau Oke Sekarang Kita masukkan dulu ya Data yang Kita ketahui Tagian BLN Adalah 500 ribu Kemudian Penggunaan Listrik pompa Tadi Saya tampilkan Di layar juga ya KWA nya Adalah 58 58,45 Koma itu Kalau di Excel Titik ya Karena ini Programnya Orang Barat Yang bikinnya Kemudian Tarif listrik Tarif listrik Per KWH Tadi Berapa 1444,70 Oke Kemudian Biaya listrik pompa Tadi Nah ini baru kita pakai Rumus ya Ini sama dengan Ini Dikalikan Ini Nah Seperti itu Kemudian Oke Biaya Sama ya Disini 8442 Disini pun sama Ya Jadi Perhitungan saya Tadi Udah betul Kemudian Metran K1 Dan K2 Contohnya tadi Adalah dibaca 10 meter kubik Sama yang Kamar 2 Adalah 15 meter kubik Kemudian Cara menghitung Biaya yang ditanggung oleh Kamar 1 Adalah begini Caranya ya Sama dengan Kemudian Karena Metrannya Dia 10 Kita klik Ini Kemudian Dibagi ya Dibagi Kemudian Dalam kurung 10 ini Ditambah 15 ini Kemudian Dikali Dikali Biaya listrik pompa Ya Seperti itu Nah Seperti itu Kemudian Biaya yang ditanggung oleh Kamar 2 Oh ya Bagi kalian yang gak ngerti ini Ikutin aja ya Karena Atau tunjukkan kepada Anak kalian Yang SMA Harusnya bisa ya Memprogram Excel Seperti ini Kalau gak bisa ya Terlalu Oke Yang kedua sama dengan 15 ini Kemudian Dibagi Dalam kurung 15 15 juga Kemudian ditambah Eh Belum kena ya Tambah 10 aja deh Terus Ditambah 15 Kurung Tutup Terus Dikalikan Biaya Ini Di elektrik pompa Oke Perhatikan ya Angka yang saya dapatkan Ya sama persis ya Cuman beda Satu angka aja Ya biasa ya Namanya Tangan Kadang kita Beda pembulatan aja Kalau satu angka di Paling belakang Itu Abekan saja Oke Kayak gitu ya Caranya bikin Excel Selanjutnya Kalau kalian udah punya Excel Seperti ini Ya selanjutnya Gampang ya Misalkan Bulan depan Penggunaan listrik pompanya Misalkan ya KWH nya terbaca 62 Ya Kayak gini Loh liat Ya misalkan Pembacaan metranya Ganti ya Yang kamar Satu Dua belas Kemudian yang kamar Dua Anggaplah 16 Maka Pembagian biayanya Langsung otomatis ya Yang kuning ini Lihat Kamar satu Segini Kamar dua Segini Oh ya Untuk Memudahkan pembacaan Ya Biar rapi ya Itu kita bisa Percantik Ininya Tabelnya Dengan memberi Kotak-kotak Ya Selanjutnya Angka-angka Disini Bisa kita Beri Koma ya Biar lebih gampang Bacanya Nah Seperti itu Jadi Kayak kasus yang Terakhir ini tadi Misalkan yang baru saya masukkan ya Penggunaan listrik pompa Kemudian Pembacaan metran 12 dan 16 Maka hasilnya adalah Seperti ini ya Kamar satu Harus membayar 38 ribu sekian Kemudian kamar dua 51 ribu sekian Jadi seperti itu Jadi kalau kalian Pengen Ya Tiap bulan Udah gak usah Gak usah ngitung lagi Tinggal masukkan tadi Penggunaan KWH-nya berapa Ya Dari penggunaan Pompa tadi Kemudian Pembacaan metran-nya berapa Masing-masing kamar Kemudian tinggal dimasukkan sini Nah ini karena contohnya Saya cuma dua kamar ya Yaudah sederhana Tapi kalau tiga kamar Ya gampang Tinggal ngulang cara tadi Ya Nah bagi kalian yang tertarik ya Kenon Misalkan kalian gak punya Anak yang bisa excel Gak punya tetangga yang bisa excel Kalau kalian memang Pengen dibikinin Ya punya usaha Kos-kosan yang Udah ada metranya Pengen Tiap bulan Gak usah pusing-pusing Ngitung Saya juga bisa bikinin ya Kalian silahkan tulis Di kolom komentar Nanti Bisa Bisa saya Buatkan programnya Tentu saja gak gratis ya Tapi sebetulnya Saya udah kasih contoh ini Dan gratis disini Tapi kalau kalian masih Ngerepotin saya Disuruh bikin Sesuai jumlah kamar Kos kalian Ya tentu saja Gak gratis lagi Baik kawan-kawan Segitu dulu dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.